Hai semuanya Assalamualaikum di video kali ini teteh mau share resep baked pasta dengan pasta rainbow yang warnanya super cantik penasaran kan dengan cara buatnya langsung aja yuk kita mulai siapkan air kemudian tambahkan garam dan juga tambahin minyak ya tujuannya biar nanti gak nempel pastanya ketika kita angkat kemudian kita masukin deh pastanya nah ini pastanya teteh pakai rainbow jameli pasta ini opsional ya kalian bisa menggunakan makaroni atau pasta jenis lainnya ini kita rebus selama 2 menit aja setelah itu tiriskan selanjutnya lelehkan butter bisa juga pakai margarin masukkan smoked beef rebus sebentar tambahkan irisan bawang bombay tumis sampai harum dan layu masukkan tepung terigu protein sedang ini kita aduk sampai merata ya tepung terigu ini bikin teksturnya nanti jadi agak mengental tambahkan 450 ml susu cair ini pakai susu cair full cream aduk sampai merata selesai tinggal masukin deh rainbow pasta yang sudah kita rebus tadi taburkan keju cedar di atasnya ini kita pakai 75 gram kemudian tambahkan garam penyedap rasa aduk rata terakhir terakhir taburkan oregano ini opsional ya kalau kalian pakai aromanya jadi lebih wangi setelah selesai dimasak tinggal kita masukkan ke dalam wadah tahan panas nah disini tete pakai cup aluminium foil masukkan secukupnya setelah itu kita taburkan keju mozzarella di atasnya kalau kalian nggak ada bisa banget kalian pakai keju quick matte itu juga sama bisa meleleh cuma bedanya keju quick matte tidak molor seperti keju mozzarella tinggal taburkan parts lidi di atasnya nah sekarang siap untuk di oven teteh pakai oven mitopantasi yang selalu jadi andalan kita tata satu persatu kemudian ini kita oven dengan suhu 180 derajat selama 15 menit ini pakai api atas bawah ya dan raknya rak bagian tengah tuh teman-teman menarik banget kan pas di oven ada blubuk-blubuknya gitu oke udah matang nih teman-teman anget-anget gini enak banget apalagi kalau dimakannya sama saus anak-anak sangat suka karena ini super enak jadi kalian wajib mencobanya tuh kejunya molor banget yakin kalian nggak mau cobain ini super simple walaupun dengan bahan-bahan yang cukup premium oke teman-teman selamat mencoba ya jangan lupa berbagi membuat kita bertambah wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati